Wow, inilah pertemuan romantis Natasha Wilona dengan Feral Bramasta sang mantan. Diliput secara eksklusif oleh tim Intense Investigasi, pertemuan romantis dua mantan terindah ini terjadi di perayaan ulang tahun Wilona yang ke-23 kemarin. Feral yang hadir terlambat pada party yang digelar Wilona dengan konsep Barbie tersebut, mengejutkan keluarga dan sahabat Wilona karena Feral hadir sambil menyuguhkan surprise spesial. Seperti apa surprise Feral kepada Wilona? Benarkah Feral juga memberikan kado spesial kepada Wilona? Benarkah pula peristiwa ini menandakan keduanya terlibat cinta lama bersemi kembali alias CLBK? Lalu, seperti apa rencana liburan akhir tahun Wilona dan juga Feral ke luar negeri dalam waktu dekat? Selain itu, Wilona merayakan ulang tahun ke-23 dengan tema Barbie lengkap dengan kostum dan boks ala Barbie. Seperti apa mewahnya perayaan ulang tahun ala Wilona tersebut? Seperti apa pula dukungan dan doa dari para sahabat di hari jadinya yang ke-23 kali ini? Yang tak kalah heboh dari perayaan ulang tahun bertema Barbie ala Wilona adalah membanjirnya kado ulang tahun yang disuguhkan para sahabat dan keluarga kepada Wilona. Seperti apa saja kado-kado yang diterima Wilona tersebut? Seperti apa pula Wilona memaknai Natal dan Tahun Baru kali ini di usianya yang baru? Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hal mengejutkan pertemuan romantis Natasha Wilona dengan sang mantan Feral Bramasta di momen perayaan ulang tahun Wilona ke-23 kemarin. Diliput secara eksklusif oleh tim Intense Investigasi, Feral hadir di perayaan ulang tahun Wilona di tengah suasana pesta yang berlangsung meriah. Kedatangan Feral Bramasta yang terlambat mengejutkan Wilona dan menarik perhatian sahabat-sahabat dan juga keluarga Wilona. Yang lebih mengejutkan lagi, karena Feral datang dengan suatu surprise spesial menyuguhkan kue ulang tahun kepada mantan kekasihnya yang tengah berbahagia. Tak hanya itu, Feral juga mengaku telah menyiapkan kado spesial untuk Wilona yang dipesannya ke luar negeri. Kado apa gerangan yang diberikan Feral kepada mantan kekasihnya ini? Benarkah momen spesial ini menjadi pertanda hubungan Feral dan Wilona terlibat CLBK alias cinta lama bersemi kembali? Terima kasih telah menonton! Sampai! Harusnya hari ini nyampe! Cuman dia, JNA-nya baru nyampe besok pagi. Jadi aku anderennya besok. Gitu guys, udah ada pokoknya. Sesuai tema yang dia suka lah pokoknya ya. Dengan yang cocok dengan baju yang dia main sekarang. Kedatangan bersalah jilamu kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Natalan gak? Karena aku masih syuting ya Jadi aku 27an baru berangkat Kan tahun lalu aku udah janji ke papa Mau ngasih kado jalan-jalan keliling Eropa Cuman karena Eropa masih ribet Jadi aku ganti sama jalan-jalan keliling Amerika Dan akhir tahun ini kita berangkat ke Amerika Minggu depan insya Allah aku akan berangkat ke US Dan akan pergi sekitar 1 bulan Jadi seneng banget gak sabar Sama semua kecuali dia Ada yang di dalam juga tadi Yang ulang tahun ikut Kan kita udah rencana kayak mau berapa hari dimana gitu Dan setelah dari Amerika juga kita udah berencana mau ke Dubai Jadi ntar di Dubai juga ada beberapa temen-temen yang ikut juga kesana nyusul Temen-temen selebritis juga nyusul kesana Kalau sama Dubai Dubai dan Amerika Mungkin 20an ada kali Lebih ada kali ya Sama berapa itu jadinya? 20... Aku 23 Desember aku berangkat Sampai? Sampai mungkin 10 Januari ya Indahnya pertemuan romantis Feral Bramasta dengan Natasha Wilona Di perayaan ulang tahun Wilona ke 23 kemarin Seperti apa mewahnya konsep parti ulang tahun Wilona tersebut? Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Saya Dul Jalani saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Jangan lupa like, share, dan subscribe Romantisnya pertemuan Natasha Wilona dan Feral Bramasta di parti ulang tahun Wilona kemarin Terjadi di tengah mewahnya konsep perayaan ulang tahun ke 23 Wilona ini Perayaan ulang tahun Wilona mengusung tema Barbie Lengkap dengan kostum Barbie yang dipakainya Identik dengan warna pink Juga lengkap dengan box Barbie Perayaan diawali dengan sesi foto bareng Wilona di dalam box Barbie ini Semua keluarga, sahabat, tak ketinggal Feral Bramasta pun ikut diajak foto bareng Wilona di dalam box Barbie tersebut dengan berbagai pose dan gaya Puncaknya acara tiup lilin dan pemotongan kue ulang tahun Wilona yang juga penuh dengan nuansa pink Barbie Hari yang kau tunggu Hari yang kau tunggu Bertambah satu tahun Kun siap 3, 2, 1 Yeay, happy birthday dan kerasnya Oke, buat kelas-kelasnya dipotong deh Satu, dua, tiga Tingkat pertama Dapat godo dari Tuhan, amin Tingkat kedua dapat silap yang bagus-bagus Amin Tingkat terakhir dapat rupa mobil sobron keren Amin Tolong tangan buat Natasha Wilhona Berkartitor Pak AC-nya juga Makasih yang udah ketauin yang udah baik hati Oke, apa? Oh nanti Makasih yang udah kenal aku udah kenal aku Aku tau aku tuh hobi banget Warna pingu, bintar, warna uniform Semuanya yang sangat bagus Makanya mama aku pingu banget hari ini Jadi hari ini perayaannya sama temen-temen juga sama keluarga Berapa temen-temen dari SMD Sama temen yang SMD Sama temen-temen main Semuanya pula Mewahnya konsep perayaan ulang tahun Wilhona ke-23 dengan konsep Barbie kemarin Semakin meriah dengan kehadiran dan dukungan dari temen-temen Wilhona yang hadir di acara tersebut Selain Feral Bramasta sang mantan Hadir pula Randi Martin Siti Badriah bersama sang suami Kris Jiyana Baharudin Serta Ajik Krisna Mereka juga mendoakan yang terbaik untuk Wilhona yang hingga kini masih menjomblo Jangan lupa untuk menjomblo Menjomblo Jangan lupa untuk menjomblo Jangan lupa untuk menjomblo Ya, yang pasti ini Nan I'm coming Akhirnya gua dateng gitu Gua diundang sama Natasha Dan dia gak yakin gua ada salah apa engga Gua bilang gua pasti dong ol Bener ini gua dong ol Gua Natasha Karena memang lagi penting juga Berponting for sure Acara nyuri ya Semua kerabat kota si Wilho Keluarga Teman-teman datang Dan Natasha juga sangat-sangat happy Wil ada lagi nih Wil Jadi sih semoga diulang-ulang ke 2023 Dia bisa terus happy terus kayak gini Jangan jangan Dia masih sukses Dia harus sukses dulu Nanti kan Sekarang-sekarang kan Kamu udah sukses dulu wall Ibu 5 jari Hulu Harris Selamat malam 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 Sampai malam Selamat malam Dan selamat malam смотрите Selamat malam Selamat malam Mewahnya perayaan ulang tahun Natasha Wilona ke-23 kemarin. Benarkah Wilona juga kebanjiran kado? Kado spesial apa yang diperoleh Wilona dari Ibunda dan kakaknya? Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Heboh dengan kemewahan perayaan ulang tahun Natasha Wilona ke-23 kemarin yang diliput secara eksklusif oleh tim Intense Investigasi. Tak kalah heboh oleh membanjirnya kado yang diterima Wilona dari sahabat dan keluarganya. Sangking banyaknya kado yang diterima Wilona, ia sampai bingung untuk membukanya. Akan tetapi, lantaran penasaran, Wilona terlebih dulu membuka kado yang disuguhkan Ibunda tercintanya dan sang kakak. Nyonya Teresia memberi Wilona kado berupa cincin berlian, sedangkan sang kakak memberinya hadiah berupa jam tangan mewah. Jujur belum ada yang aku buka-bukain, karena aku masih menunggu nanti. Karena banyak banget, jadi aku ntar aja deh aku jadiin satu. Cuma yang aku udah buka paling hadiah dari mama nih, kayak misalnya nih gitu. Mama kasih aku cincin, terus kakak aku tadi ada kasih aku jam, gitu doang sih. Yang lainnya aku belum buka-bukain. Mungkin mama karena mama tau aku suka banget warna pink, makanya dibeliin yang lucu, yang matching sama baju hari ini. Yang lainnya aku udah buka-bukain, aku udah buka-bukain, aku udah buka-bukain, aku udah buka-bukain. Berulang tahun di bulan Desember mendekati hari raya Natal dan Tahun Baru, Wilona mengaku merasa bahagia dan berkesan setiap memasuki bulan Desember sebagai bulan kesukaannya. Karena itu, Wilona punya banyak makna tersendiri terkait Natal dan Tahun Baru kali ini, di mana ia masih diberi usia sehingga Wilona bisa merayakan Natal bersama orang-orang tercinta yang patut disyukurinya. Yang juga disyukuri Wilona adalah karena pada tahun ini, di tengah pandemi, ia mendapat banyak rejeki, seraya menggantungkan banyak harapan memasuki Tahun Baru 2022 di usianya yang baru. Ya, makanya Desember itu adalah bulan kesukaan aku. Natal, Tahun Baru, terus lantauan aku, ya mungkin lebih ngerasa apa ya, lebih ngerasa happy banget aja di bulan-bulan. Mungkin tahun ini apa ya, lebih banyak aku kerja sih kayaknya, tapi pasti nanti akan nyempatin waktu untuk sama Mama untuk Christmas dinner. Tapi mungkin bedanya kali ini gak ada ke aku, karena aku lagi kuliah di luar negeri, jadi kayak lebih berasanya berdua aja gitu. Tapi tetep aja, aku tetep bersyukur, tetep bisa ngelewatin sama orang yang aku sayang. Iya, puji Tuhan, ya kita harus mencukur ya, lagi banyak berkat, banyak rejeki. Intinya, selama itu hal yang positif, dan itu adalah pekerjaan yang baik, dan juga itu adalah suatu hal yang emang aku suka ngelakuinnya, jadi ya why not. Resolusinya apa ya, mungkin aku cuma berharap di tahun yang akan datang, aku menjadi pribadi yang lebih baik pastinya, lebih bijaksana, lebih sabar menghadapi segala hal, lebih fokus dengan pekerjaan, pokoknya yang lebih positif-positifnya lah. Iya sih, rame, terus gampus. Aku tetep bisa ngerasain juga yang berbeda, yang cukup serius, dan aku cuma berharap supaya di tahun tahun yang datang, akan terlihat banyak harian-harian yang benar-benar. Untuk menjauh bisnisnya, aku udah paling cukup bersyukur, karena orang yang berikan, aku akan berikan lebih dari yang aku akan berikan untuk ada yang menarang, jadi udah sangat penting. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.